Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang akan terjadi, Bupati Kepayang melaksanakan apel kesiapsiagaan terkait perlengkapan yang akan digunakan sewaktu terjadi bencana alam. Mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang berada di Kabupaten Kepayang, Bupati Kepayang Hidayatullah Syaid menggelar apel kesiapsiagaan bencana yang bertujuan agar terjalinnya sinergi dan kesigapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko terjadinya bencana alam di Kabupaten Kepayang. Apel kesiapsiagaan yang digelar di halaman kantor Bupati Kepayang diikuti ratusan TNI Pori, Satpol PP, PPBD, Damkar, Dishub, Tagana, dan disaksikan oleh seluruh OPD yang berada di ruang lingkup Pemkap Kepayang. Bupati juga menjelaskan mendasari peringatan yang disampaikan BMKG bahwa curah hujan tinggi yang terjadi ditambah. Kabupaten Kepayang memiliki lempengan plat tektonik atau lempengan darat. Ia juga mengatakan berbagai bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu diperlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi hal tersebut. Pasukan dan peratan ini sebuah kewajiban. Kita pakar porai sekejap melaporkan kita sudah dilaksanakan. Dalam rangka mengantisipasi bencana alam. Apakah itu gerpa bumi, bencana hidrometeorologi, angin puting beliung, macam-macam ronsor, tempat apa, banjir dan sebagainya. Jadi ini sebuah upaya kita untuk mengecek kesiapan personil baik dari TNI Polri, dari Pemda, dan instansi terkait. Bupati juga mengungkapkan Kabupaten Kepayang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api. Dan ia juga mengatakan curah hujan sampai Januari 2023 cukup tinggi. Maka terkait hal tersebut Bupati berharap untuk bersama-sama bersiaga dalam hal bencana. Bukan hanya tugas TNI Polri saja atau instansi terkait, namun tugas kita bersama dalam kesiapsiagaan.